Pesawat Tempur Siluman Terbaru Cina Mereka juga menyinggung Taiwan, memperingatkan bahwa pesawat tempur J-20 Cina dapat dengan mudah terbang dekat ke wilayah untuk menangkis musuh dari dekat dan jauh dan merebut kembali pulau Cina, J-20 dirancang untuk siluman dan kemampuan manuver yang lebih baik J-20 memiliki potensi untuk memberikan Cina berbagai pilihan pertempuran udara, yang sebelumnya tidak tersedia dan meningkatkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan Jet Siluman J-20, dia kini dilengkapi dengan teknologi pengurangan emisi dan subsistem, yang secara kolektif memenuhi klasifikasi yang diterima secara internasional dari pesawat ke generasi kelima, menurut laporan Cina Power Pihak-pihak lain memandang jet tempur J-20 sebagai pesawat serang jarak jauh, paling cocok untuk menembus pertahanan udara musuh dan merusak infrastruktur penting di darat Terdapat berbagai laporan berbeda mengenai jangkauan J-20, yang diperkirakan akan berada antara 1.200 dan 2.700 km Sekarang mari kita bandingkan kehebatan dan kecanggihan kedua pesawat tempur, J-20 VSS U-35, dan manakah yang cocok untuk Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!